Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel youtube saya, Tata Habis Vlogger Oke, ini saya sudah sediakan karburator PWK33 dan tabokan karbu Jadi kali ini saya akan membahas pentingnya tabokan karbu Terus juga, ini untuk membandingkan aja ya Supaya teman-teman tahu, ini ada tabokan karbu warna smoke Dan hitam, yang ini yang hitam, lalu ini yang smoke Keren sih, keduanya keren ya, jospar Nah kali ini saya akan membahas tentang pentingnya sebuah tabokan karbu Di karburator besar ya Oke, kita buka dulu karburatornya Jadi tabokan karbu itu sih sebetulnya mau dipakai buat tabokan karbu karburator kecil Ataupun besar juga aman-aman aja, boleh-boleh aja gitu ya Cuman ini kalau di karburator besar, itu sangat vital ya Kenapa vital? Karena gini Nah kalau misalkan karburator besar ya Ini moncong depan ya, atau inlet depannya itu, inlet terluarnya itu besar banget ya Jadi nggak mungkin masuk pakai box filter atau pakai filter bawaan motor ya Jadi ini kalau dimasukin ke filter tidak akan muat, ya jauh sekali Bedanya gede banget gitu Jadi mau tidak mau harus pakai tabokan karbu ya Nah ini nanti terpasangnya sekitaran seperti ini nih Nah, di dalam ya Nah, ini yang smoke itu kelihatan nantinya Nah, bisa teman-teman lihat ya Tuh, seperti ini Ini kalau yang smoke seperti ini Ini saya pilih yang warna-warna gelap Biar lebih berwibawa, biar lebih keren aja ya Yang ini yang smoke, nah ini yang hitam Kalau yang hitam tidak kelihatan ya Otomatis Nah Ya Nanti jadi terpasangnya itu seperti ini Nah, kegunaannya ya Kalau misalkan sudah pasang tabokan karbu Itu Nanti kan posisinya seperti ini ya Jadi ini atasnya itu tertutup sama tangki ya Atau sama jok ya Jadi nanti nggak ada Apa namanya Cipratan Air ataupun pasir yang masuk Dari arah depan Ya, karena Arah depan ini Akan terlindungi oleh dinding tabokan karbu Seperti ini Nah, ini saya sengaja beli yang smoke Supaya bisa Mendemontrasikan Ya, kira-kira Bagaimana sih gitu Nah, seperti ini Kalau tanpa tabokan karbu Nanti kan gini ya Langsung ya Nah, ini lebih keren nih Nah, dipasang yang Akrilik Yang warna Smoke Keren banget Gitu ya Nah, jadi Penting banget Tabokan karbu Untuk yang udah pasang Karburator Besar Ya, karena Karburator besar itu Tidak bisa masuk ke Box filter Untuk melindungi dari air Ya Air juga bisa Nyiprat dari Kanan-kiri Ya, kalau hujan Ataupun lagi dicuci Terus lagi Dari pasir Dari pasir atau Kerikil Kalau pakai tabokan karbu Itu lebih aman Apalagi di Ninja RR Itu Apa Dari arah Sock pleker Atau mono Sock Itu banyak pasir Atau kerikil Yang masuk Ya, sama aja sih Sebetulnya Ninja SS juga sama Kebanyakan dari kita Bahkan dicopot Untuk pelindung tengahnya Atau sepak bor kolongnya Wah, itu bahaya banget Jadi Wajib pakai Tabokan karbu Dan juga Nanti Settingannya itu Jadi lebih ngisi ya Kalau pakai tabokan karbu Jadi dia Lebih Lebih enak aja Tenaganya itu Lebih keluar gitu Lebih 100% Lebih keluar Tersalurkan semua Kalau misalkan Udah pasang Tabokan karbu Gitu ya Jadi nanti Motornya itu Lebih awet Dan Lebih terjaga Dari air Settingan juga Kalau kena air Akan berebet Ya Akan ngok Ya Makanya Penting banget Buat teman-teman Yang udah Open filter Pakai tabokan karbu Kalaupun Karburatornya itu Karburator kecil ya Jadi jangan cuman Open filter Ya Terus Box filternya Dipasang Tapi Filter Filternya gak disambungin Jadi cuman Kehalangin sama Box filter aja Itu jangan seperti itu Jadi lebih baik Pakai tabokan karbu Jadi ada pelindungnya Kanan kiri Depan Kalau misalkan Lebih bagusnya lagi Ini bisa aja sih Ditutup Pakai lakban Yang kasar Yang warna hitam Itu bisa aja sih Kalau misalkan Teman-teman mau Ditutup bagian atasnya Supaya lebih pakum Tapi kalau misalkan Tidak mau Bagusan kayak gini Lebih rapi Gitu ya Gak apa-apa Itu intinya nanti Bebas Gimana teman-teman aja Jadi intinya Untuk standarnya Seperti ini ya Tabokan karbu Ini untuk Perbandingan Ini yang hitam Ini yang smoke Ada dua tipe Jadi nanti kurang lebihnya Seperti ini Akan terpasangnya ya Jadi Bagian depan Karburator itu Akan Tertutup oleh Tabokan karbu Nah seperti ini Nah ini untuk Selang bensin Posisinya pun sama Ya seperti ini Udah bener Ini untuk Yang ketangki Nanti buat jalur Selang bensin ya Nah jadi mungkin Buat teman-teman Yang bingung Untuk masalah Tabokan karbu Fungsinya apa Gitu ya Jadi sebagai Pengganti filter Untuk Yang udah pakai Karburator besar Itu khususnya seperti itu Diciptakan lah Tabokan karbu Gitu ya Tapi apakah Bener-bener aman Gitu ya Dari Debu Ya setidaknya Untuk partikel-partikel Yang besar itu aman Karena Untuk yang signifikan Bisa merusak mesin itu Partikelnya yang besar lah Kayak kerikil dari Ban Terbawa Terus masuk gitu ya Nah itu yang Paling signifikan itu Jadi ya Istilahnya Bisa merusak Membran gitu ya Kalau misalkan masuk Kesedot sama Apa Kalau misalkan Terlontarkan oleh Ban itu kan Dia bisa langsung Tembus ya Ke membran ya Jadi Bisa masuk kesini Kalau misalkan Pas gas dibuka Kan ini Kebuka semua nih Bolong ya Nah ininya nih Nangkat gitu ya Ini nih Oh Nah Kan gini ya Kalau digas Nah ini bisa masuk Ke ini ya Ke Renpalpe Kalau ada Kerikil yang besar Yang terlontarkan oleh Ban belakang kita ya Pas gaspol Terus Masuk lewat Depan sini Dari sini Sepulus masuk Udah masuk ke Membran Nanti rontok Membrannya Kebentur Nanti mesin juga Kena Makanya Jangan sembarangan Open filter ya Untuk motor Dua tak Ataupun motor Empetak Sama aja Jadi wajib Kalau misalkan Open filter itu Pakai tabukan karbo Atau pelindung Karburator Seperti ini ya Nah Supaya lebih aman Gitu ya Dan motornya Lebih awet Tapi kalau Misalkan Partikel kecil ya Itu Tidak akan Bisa tersaring ya Tapi itu Tidak akan Membuat apa-apa kok Selagi teman-teman Ingat Harus menambahkan Oleh samping Ke tangki ya Nanti Kalau misalkan Untuk takaran itu Tergantung dari Merek oleh sampingnya sendiri ya Semakin Kental Dia semakin Sedikit untuk Kasih oleh samping Ke tangki Itu yang utama ya Jadi Supaya Si partikel-partikel Kecilnya itu Tidak menggores Lapisan Diner dari Motor teman-teman ya Seperti itu Jadi Untuk partikel Kecil Atau Debu Itu memang Tidak akan bisa Tersaring sama Tabukan karbu ya Tapi Setidaknya Bisa menyaring Dari Hal yang dapat Mengakibatkan Kerusakan mesin Secara cepat Contohnya itu Kerikil besar Kalau air Tidak akan merusak Sebetulnya Karena Masuk dulu ke Pelampung Kecuali jumlahnya Banyak banget Kalau satu galon Mas iya Mesin rusak Tapi kalau Misalkan hanya sedikit Nanti tertampung Di karburator Nah nanti Settingannya jadi kacau Biasanya ya Harus dibuang dulu Airnya Baru motornya Enak lagi buat Biasanya ada Ngok Kalau ke Masukan air Makanya Teman-teman Yang sudah open filter Apalagi pasang Karburator besar Wajib pakai Tabukan karbu Nah oke ya Sudah cukup jelas Tentang mengenai Fungsi dari Tabukan karbu ya Kalau misalkan Ada yang kurang jelas Boleh Comment Atau WA aja Ke saya Pasti saya balas Oke cukup ya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh